Halo teman-teman, kembali lagi bersama SampleX Kali ini SampleX akan membahas tentang cabang-cabang yang ada pada senyawa hidrokarbon atau yang biasa disebut dengan alkil Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi ke dalam beberapa video ya yang mungkin akan dibagi menjadi beberapa part dan yang saat ini adalah part yang pertama Kita next ya teman-teman Nah, disini gugus alkil, definisi gugus alkil Gugus alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H Jadi, alkana yang biasa yang sudah kita hafal ya teman-teman dimulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan sebagainya itu bila kehilangan satu atom H itu akan membentuk alkil Secara singkatnya, gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen Alkana minus satu H Ini singkatnya ya Singkatnya Nah, jadi contohnya disini Yang pertama adalah CH4 CH4 itu adalah metana Bila kehilangan satu atom H akan membentuk CH3 Berubah menjadi metil Jadi, metana berubah menjadi metil Jadi, ana berubah menjadi il Yang berganti itu bagian belakangnya teman-teman Yang kedua adalah C2H6 C2H6 itu apa? Ethana Ethana, bila kehilangan satu atom H Menjadi C2H5 Namanya berubah menjadi etana menjadi etil Yang ketiga ada CH3H8 Yaitu propana Bila ada propana ini, bila kehilangan satu atom hidrogen Akan berubah menjadi C3H7 dengan nama propil Berganti ya Dari propana menjadi propil Jadi, ana berubah menjadi il Yang terakhir ada C4H10 Sebenarnya bukan terakhir ya Masih banyak cabang-cabang yang lain Karena disini sinyawa hidrokarbon yang Apa ya Yang sering berada di dalam Contoh-contoh soal Dalam Terutamanya dalam pelajaran kimia SMA itu Ada beberapa Yaitu yang Dari nomor satu sampai nomor empat ini Teman-teman Yang sering muncul Next ya Kita next C4H10 Bila kehilangan satu atom hidrogen Menjadi C4H9 C4H10 itu adalah Butana Bila kehilangan satu atom hidrogen Berubah menjadi Butil Jadi ana Berubah menjadi il Butana menjadi butil Nah, untuk Yang di part video ini Lebih fokus ya Membahas yang nomor Tiga ini Membahasi propana Menjadi profil Nah, untuk yang Kenapa sih saya membahas Yang si propana Yang akan nextnya Bila ada kesempatan ya Saya akan membahas butana juga Karena pada propana dan butana ini Cabang-cabangnya itu bisa membentuk Sebuah isomer yang lain ya Apakah itu isomer Nanti kita akan Membahas di Yang nextnya ya Kita next dulu Nah, disini ada Keterangannya isomer Isomer alkil Apakah itu isomer Kita fokusnya isomer dulu ya Jadi Isomer itu adalah gugus Yang memiliki rumus Melokul yang sama Tetapi Rumus strukturnya berbeda Karena disini ada alkil Jadi si alkilnya Gugus alkil yang memiliki Rumus molekul sama Rumus molekul itu seperti Tadi ya Misalnya seperti Nah, seperti si CH4 C26 C3H8 C4H10 Ini adalah rumus molekul Sedangkan kalau Metana, etana, propana, butana Itu adalah Nama ya Nama senyawa dari Rumus molekul ini Isomer alkil Saya ulangi lagi ya Gugus alkil Yang memiliki rumus Melokul yang sama Tetapi Rumus strukturnya berbeda Nah Untuk rumus strukturnya itu Kita akan membahas Untuk kelanjutannya Seperti ini teman-teman ya Kita Dari Propil dulu Propil Adalah Ini ada Cabang ya Eh sorry Bukan cabang rantai C3H7 Nah Kenapa dia Bisa Hidrogennya ini bisa Apa namanya Bisa Berkurang Karena Berikatan dengan Rantai utama Nah Untuk teman-teman yang masih bingung Kita akan Next ke contoh soal dulu ya Ke Contoh soal Tentang propil ini Disini ada rantai utama Kenapa saya sebut rantai utama Karena Bisa kita lihat disini adalah Ada sebuah rantai yang paling panjang Yang kita biasa sebut Ada sebagai Rantai utama Dan ini ada Cabang propil C3H7 C nya ada 3 H nya ada 7 2 Tambah 2 Tambah 3 7 Nah Disini Cabang propil Berikatan dengan Rantai utama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bisa kita nomorkan dulu teman-temannya Oh ya teman-teman Kita lihat dulu nih Posisi si Cabang ini Berada di urutan Keberapa ya Coba 1 2 3 4 5 Kalau dari Kanan ke kiri 1 2 3 4 5 Karena kebetulan sama Jadi kita bebas memilih Dari Sebelah kanan ke kiri Atau Sebelah kiri ke kanan Saya ambil dari Sebelah kiri ke kanan Karena Bebas ya 1 2 3 4 5 8 9 Nah Jadi Letak cabang ini Ada si Profil Berada di Nomor rantai utama Yang ke 5 Ini profil teman-temannya Berarti Kalau disuruh Menamakan senyawa Senyawa ini adalah Kita bisa Menuliskan Cabang-cabangnya ada Profil ya Berada di nomor Kelima 5 Profil Kalau 9 Nama Alkananya adalah Nonana Nonana Ini namanya Teman-temannya Sudah jelaskan teman-teman Yang di video saya sebelumnya Juga ada yang tentang Menamakan Cara menamakan Senyawa-senyawa Hidrokarbon Walaupun Belum begitu banyak ya Teman-teman Kita akan next Nah disini ada Isopropil Ada profil ya Sama-sama profil Tapi ada tambahan Iso Nah Kenapa sih Bisa seperti itu Nah disini Ada Rantai CH Buka kurung CH2 Kenapa sih Bisa Seperti ini teman-teman Sorry teman-teman Ada Ada typo Jadi Maksudnya Bukan seperti ini ya Tapi Nah Lebih tepatnya seperti ini teman-teman Isopropil Rantai CH Buka kurung CH3 2 kali Jadi Ini adalah Cabang dari Isopropil Kita ke Contoh soal dulu teman-teman Biar ada gambaran Disini sama Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Six Tujuh Lapan Sembilan Ada Sembilan Rantai utama Masih sama-sama Nonana ya teman-teman Nah disini kan Masih cabang profil nih Gimana caranya Biar bisa Biar bisa menjadi Isopropil Kita Rubah Seperti ini teman-teman Kalau ini masih cabangnya Si profil CH3 Kita hapus dulu Nah maksudnya disini Rantai utama Berikatan dengan Rantai Si ini Cabang CH CH Buka kurung CH 3 Sebanyak 2 kali Jadi kita tulis Seperti ini dulu Yang pertama ada CH Lalu Berikatan dengan CH3 Sebanyak 2 kali Kita tulis Saja teman-teman Atau semuanya Semuanya saja Kita tulis Kita hapus dulu Posisi Nomornya Nomornya juga Nomornya juga Masih sama Seperti Contoh profil Yang tadi CH CH Sorry teman-teman CH berikatan dengan CH2 Sebanyak 2 kali Ini ada 1 CH2 Ini yang kedua Jadi ini adalah Isopropyl Coba kita lihat Di Propyl Kalau di propyl ini C3 H7 Kalau isopropyl C3 Ini kan ada 2 2 kali C nya ada 2 Ditambah 1 C jadi 3 Disini 3 H nya ada 3 Dikali 2 6 6 ditambah 1 7 Jadi sama sebenarnya Disini Apa namanya Rumus molekul Dari si Isopropyl Dan juga Propyl Bisa kita tulis Seperti ini Nah sama saja Jadi Ini terbukti Antara si propyl Dan isopropyl Itu adalah Isomer alkyl Jadi Bugus alkyl Yang memiliki Rumus molekul Sama Sama-sama C3 H7 Nah Si propyl juga sama Ada tetapinya Tapi Rumus strukturnya Berbeda Kita lihat Kalau si isopropyl Seperti ini Teman-teman Kalau propyl Lurus Tapi sama-sama Memiliki rumus molekul Yang sama Nah ini adalah Gugus Propyl Eh sorry Gugus isopropyl Nah tapi Disini teman-teman Eh kita namakan dulu Kita namakan dulu ya Ini adalah Isopropyl Jadi Nama senyawa Di atas adalah Kalau teman-teman Pasti sudah lebih jago ya 5 Isopropyl Ada 9 Berarti No Nah Nah Sebenarnya Ada nama lainnya Teman-teman Dari si Isopropyl ini Kita perhatikan dulu ya Yang saya lingkarin ini Adalah si Cabang isopropyl Selain rantai utama Cabang juga bisa kita nomorkan loh teman-teman Maksudnya Adalah seperti ini Nomor 1 Lihat ya teman-teman Perhatikan Ini nomor 2 Kalau 2 Di Alcana itu adalah Etana ya Nah Berhubung ini adalah cabang Berarti kan Etana Berubah menjadi Ethyl Berarti ini adalah Ethyl Kita tulis dulu Ethyl ya Di nomor Di nomor 1 Pada Rantai ethyl ini ya Ada Cabang apa nih teman-teman CH4 Yang dikurang 1 Menjadi CH3 Yaitu Methyl Ada Methyl disini teman-teman Berarti Bisa kita Gabungkan ya Si cabang ethyl yang tadi Yang ini Nah yang 1 2 Menjadi Posisi Methylnya Berada di Kita lihat Berada di Nomor 1 Nomor 1 Itu kita hitung Bukan dari Bukan dari Bawah ke atas ya Dari si Rantai cabang Yang terdekat Dengan rantai utama Posisinya kan Disini ya Rantai utama Nah cabang terdekat Ya si Nomor 1 ini Si CH Berarti Disini ada Methyl Di Nomor 1 Kita tulis ya Methyl ada di Nomor 1 1 strip Seperti biasa Seperti penamaan Cabang pada Rantai utama Nah berarti 1 Methyl ethyl Nah ini adalah Nama lain Dari si Isopropyl Teman-teman Punya nama lain Teman-teman ya Tapi yang Umum digunakan Yang lebih umum Digunakan Yaitu Isopropyl Isopropyl Dibandingkan dengan 1 Methyl ethyl Ini teman-teman Nah Cara untuk Menjabarkannya Agar sama dengan Si 5 Isopropyl Nonana ini Kita terboh Dulu ya Nah Kita lihat ya teman-teman Cabang 1 Methyl ethyl Ini Berada di Nomor Nomor Rantai utama Yang keberapa Di nomor Rantai utama Yang kelima Sama ya Seperti ini 5 isopropyl Jadi harus Dinomorin dulu 5 5 5 Nah Tapi penamanya Seperti ini teman-teman 5 5 Coba kita samakannya 5 strip Buka kurung 1 Strip Methyl ethyl Nah jadi Yang buka kurung ini Tutup kurung ini Nama lainnya Si isopropyl Jadi Kalau yang Nama lain ini Biasanya dibuka kurung Dan tutup kurung Teman-teman Agak panjang Dibandingkan dengan Nama singkatnya Si isopropyl Kita tambahkan lagi Nonana Jadi Seperti ini Teman-teman Si isopropyl ini Memiliki nama lain Yaitu Satomethyl ethyl Bila kita jabarkan Teman-teman Seperti ini Nah Kalau teman-teman Disuruh memilih Misalnya Ada gambar Rumus struktur Seperti ini Namakan Nama senyawanya Teman-teman Bisa memilih Nomor yang Yang atas Karena lebih sederhana Kecuali Bila ada contoh soal Misalnya Gambarkan Rumus Struktur Dari 5 strip 1 strip Methyl ethyl Nonana Nah baru teman-teman Kan sudah Nggak kaget lagi Dengan istilah ini Karena 1 methyl ethyl ini Bila dijabarkan Akan menghasilkan Rumus struktur Yang sama dengan Isopropyl Nah begitu teman-teman Nah untuk nextnya Saya akan membahas Tentang butyl Dan Teman-temannya Jadi Masih ada lagi nih Butyl itu Nama lainnya Ada beberapa Nama lain Seperti si Isopropyl ini Dan juga 1 methyl ethyl Nah sekian dulu Video yang Bisa saya sampaikan Nanti kita akan bertemu Ke Part berikutnya Teman-teman Terima kasih Selamat menikmati